Kenapa sih dunia tuh gak adil buat aku? Orang-orang penikmati dunia malam itu biasanya orang-orang yang punya problem. Aku tuh kayak gak nyangka yang lain bisa sebahagia itu, bisa seenak itu hidupnya. Sedangkan aku, kenapa aku harus kayak gini? Halo guys, welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita silahkan bantu share. Dan jika kalian gak suka silahkan un-like aja. So, enjoy the next video. Keluarga belum tahu kalau lo di sini tuh... Mungkin ada keluarga yang tahu. Karena aku kan kalau misalkan lagi live ataupun apa, pasti kayak, gimana sih namanya? Live di IG atau di mana, pasti ada yang nonton gitu kan. Dan ada family juga kan di situ. Sempat ada problem sama tantaku juga. Kenapa kamu bisa kayak gini? Aku ceritain lah semuanya. Aku tuh gini, gini, gini. Aku gak butuh uang. Aku gak butuh semua pake materi, tapi aku butuh kasih sayang. Iya, iya, iya. Akhirnya, ya udahlah selesai pas ada di situ. Akhirnya, sebulan setelah aku ke... Kan waktu itu udah kerja di Jakarta. Jakarta pun itu udah... Bukan dugem lagi itu udah tempat room. Kayak room-room gitu kan. Iya, iya, iya. Karena aku juga waktu sekolah juga ada bakat nyanyi. Jadi, yaudah masuklah ke room. Akhirnya diterima di room itu. Terus akhirnya, yaudahlah kita ngerum-ngerum di situ. Terus, lama-lama kayak banyak tamu. Terus, ya dari situ lah kayak aku menikmati uangnya. Aku bisa beli apapun yang aku mau pake uang aku sendiri. Kayak gitu loh kayak. Berarti menurut gue nih, kalau salah tolong dilurusin ya. Orang-orang penikmat dunia malam, itu biasanya orang-orang yang punya problem. Termasuk lo, gue liat di sini kan karena lo berangkat dari keluarga broken. Walaupun bukan cerai ya. Cuman lo merasa kurang kasih sayang. Dan yang lo cari di dunia malam itu bukan duit, bukan materi lah ya. Intinya lo cuma butuh kebahagiaan. Kayak aku di sini diraku sama teman-teman. Sedangkan aku di rumah aku sendiri. Loyalitasnya, solidaritasnya. Berarti kalau orang awam ya, masyarakat ngeliatnya itu gak bisa nyalahin yang lagi di dunia malam juga. Iya, gak bisa. Ya, kalau mau nyalahin, salahin juga keluarganya dong. Salahin orang tuanya juga ya. Bener gak? Iya. Karena anak itu gak mungkin bakal bertingkah. Kalau seumpama, mohon maaf nih, didikan orang tuanya itu bener, baik. Oke. Sesuai jalan yang orang biasa-biasanya. Iya, iya, oke. Oh, you know. Nah, terus kalau menurut aku gini, kalau orang-orang ataupun orang tua kayak selalu menyalahkan anak itu, kenapa anak itu bisa jadi brutal seperti ini? Itu bener-bener gak murni kesalahan anak itu juga. Aku gak belain diri aku sendiri ya. Iya, iya, iya. Tapi gini loh, gak mungkin orang tua itu rela ngelepasin anaknya jadi kayak gitu. Kalau seumpama orang tua itu punya insting kuat sama anak gitu kan. Harusnya dia itu gimana caranya ngerangkul anak biar anak itu tenang. Biar anak itu jadi orang yang sukses, yang bener-bener gimana ya, bisa tahu arti hidup, arti kehormatan dia, ataupun apa. Iya, iya. Setahu aku kayak gitu. Iya. Terus berarti gini nih, orang-orang yang di dunia malam itu dapet gak rasa-rasa itu? Maksudnya rasa, sorry ya, bahasa gue pelampiasan karena pelampiasan atas dunia yang kejam atau pelampiasan atas apa gitu lo dapetin di sini? Ya, kadang kalau Ika sendiri nih ya, kadang tuh kayak kenapa sih dunia tuh gak adil buat aku? Lo ngeluhnya ke siapa ya? Ya, ke diri aku sendiri gitu. Gak ketahuan gak? Jangan dong, jangan. Maksudnya lo ketuhan. Iya, kan gimana pun juga kan ya. Kesegara kesalahan kita atau kesalahan orang tua kita gitu ya. Aku tuh kayak gak nyangka yang lain bisa bisa sebahagia itu, bisa seenak itu hidupnya. Sedangkan aku, kenapa aku harus kayak gini? Aku dari, aku mau Tapi kan lo menikmati coy? Nah iya, aku menikmati. Cuma gini loh, kadang, karena aku bilang kadang. Oke. Kadang kalau kita lagi kayak ngeliat temen kita, orang tuanya kumpul ataupun, kita kan kayak ngerasa, oh iya. Kenapa sih? Iya, ada rasa iri gitu. Iya. Kenapa gue gak dapet momen-momen kayak gitu gitu ya? Aku dapet, aku dapet uang. keluarga aku juga bukan dari orang yang gak mampu gitu ya? Nah gitu. Buat mencukupi anak, cukup. Bahkan lebih dari cukup menurut aku. Tapi kenapa aku gak ngedapetin yang seperti itu? Oke. Berarti itulah hancurnya aku, makanya aku terjun ke dunia malam. Iya, iya. Nih, ngomongin masalah masa juga ya. Ada gak sih keinginan untuk stop dari dunia malam gitu? Ada, pasti ada. Ada. Karena sekarang gini, posisi aku kan masih ngelanjutin kuliah aku nih. Oh, lu kuliah ya? Iya, masih kuliah. Oke. Dan, aku juga udah punya tujuan dari sebelum aku pulang ke Jawa Tengah, di Jakarta. Sebelum aku pulang, aku udah punya pikiran gini, selesai pendidikan aku, aku bakal lepasin semua dunia malam aku. Walaupun itu udah, mungkin susah buat dilepasin. Tapi, bakal aku lepasin karena apa? Gak mungkin aku terus-terusan hidup. Kayak gini. Kayak gini. Ini dunia gelap. Iya, lu juga pengen punya dunia orang normal, punya keluarga, anak, suami gitu ya? Iya, bener. Oke. Dan, gimana pun juga namanya laki-laki ya? Gak mungkin. Dia nyari istri itu yang nakal. Bahasanya gitu ya? Senakal-nakalnya laki-laki. Itu pasti tetap milih perempuan yang baik buat. Tapi, lu ngerasa adil gak sih? Ini, maksudnya kalau senakal-nakalnya laki, itu kan tetap pengen cari bini yang baik gitu kan? Lu ngerasa adil gak sih? Kalau emang bercermin sama diri aku. Aku gini. Berarti lu gak nuntut punya laki yang baik juga? Enggak, enggak juga. Yang penting, gimana dia sayang sama aku. Tanggung jawab? Iya, kayak aku aja udah rusak kayak gini. Masa iya sih? Aku harus nuntut, aku dapet yang bener-bener mapan, yang bener-bener. Kan gak mungkin kayak gini. Karena semua kan udah digarisin. Balik lagi sama tujuan aku. Oke. Aku selesai pendidikan, emang udah ada niatan. Kalau aku bakal melepasin dunia malam, aku bakal fokus sama karir aku. Bakal fokus sama karir? Di dunia? Aku kan ngambil pariwisata. Oke. Di pariwisata itu? Terus, gue mau nanya nih, orang-orang circle lu, teman-teman lu di dunia malam, itu dia ada keinginan ke situ juga gak? Maksudnya, dia sadar kalau ini cuma sementara dan gue harus berhenti. Kapanpun itu gue harus berhenti gitu. Ada beberapa juga yang beberapa. Tapi ada juga yang kejebak. Nah, ada juga yang kayak udah sih nikmatin aja. Udah sih. Oke. Dia gak tau kalau lama-lama dia tambah tua. Tambah tua tambah gak laku. Nah, iya. Kebuang ntar hidupnya. Apalagi, iya apalagi kalau, maaf nih, ada teman yang kejebak di narkoba, pake gitu. Itu kan malah bahaya lagi. Kalau temen aku juga banyak kayak gitu. Tapi gue gak mau ngomongin itu ya. Karena ntar bahaya juga ya. Itu lebih-lebih privacy. Kalau menurut aku, aku mah gak pernah yang namanya milih temen juga sih. Oke. Aku udah, mohon maaf nih, bahasa kasarnya aku udah rusak. Rusak di dunia aku sendiri. Dan itu udah jadi pilihan hidup aku sendiri. Aku rusak kayak gini. Ini pilihan ya. Tapi juga aku kan udah, sebelum aku milih, aku bakal rusak. Aku juga udah ada pikiran. Seumpama, suatu saat aku bakal rusak. Aku harus ada niat buat memperbaiki semuanya. Entah itu dari permasalahan keluarga aku. Ataupun dari cara hidup aku yang kayak gini sekarang ini. Gak sekarang, mungkin besok. Gak besok mungkin rusak. Pikiran aku kan kayak gitu. Jadi, gimana caranya? Aku tuh ngontrol semuanya biar ya gak jadi beban pikiran aku buat masa depanku gitu. Harus ada target juga ya. Step-stepnya itu. Jadi, buat teman-teman Mayrissa juga ya. Jadi, gak semuanya orang yang bekerja atau menikmati dunia malam itu stuck hanya disitu. Kayak contohnya teman gue nikah ini, dia tetap ada rasa pengen berhenti, stop, berubah, kemudian melanjutin ke karir, ada. Dan gue yakin itu bukan cuma lu, Nick. Teman-teman lu juga pasti yakin bahwa oh jalan hidup gue ini salah. Dan dia bisa sukses dengan cara yang lain. Ya bener. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.